Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin kita berjumpa lagi pada perkulian hari ini secara online ataupun pembelajaran di channel Hariwitriyono hari ini kita akan membahas yang sederhana yaitu mengenai bagaimana penerapan teknologi informasi pada kehidupan kita sehari-hari pada contoh hari ini kita akan belajar praktikum pembuatan dokumen atau artikel ilmiah nanti kita akan bahas baik untuk mendapat barokah dari Allah SWT kita sama-sama membuka perkulian ini dengan membaca basmalah Bismillahirrohmanirrohim baik bapak ibu teman-teman dan ananda sekalian para mahasiswa yang saya hormati dan saya sayangi kita akan mulai praktikumnya silahkan dibuka tahap pertamanya aplikasi pengolah katanya boleh menggunakan Microsoft Word boleh menggunakan Google Dokumen oke pada praktikum yang pertama ini kita akan belajar dengan Microsoft Word silahkan dibuka aplikasinya kemudian nanti kita akan belajar membuat halaman cover atau halaman judul baik kita praktekan ini tahapannya nanti kemudian akan mencoba membuat kata pengantar kemudian membuat daftar isi otomatis membuat daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran dan seterusnya hingga selesai nanti baik ini kita akan belajar pada praktikumnya silahkan siapkan laptopnya silahkan siapkan media perangkat pembelajarannya kita akan mulai baik oke kita mulai dengan mempelajari pertama membuka aplikasi pengolah katanya baik tahapan pertama kita adalah nanti membuka aplikasi pengolah katanya silahkan pada Windows 10 silahkan diketik Word aku jalankan ini atau bisa dari tombol start klik start arahkan ke kelompok program Microsoft Office kemudian cari Microsoft Word dan diklik itu kalau menggunakan Microsoft Word oke pada Google Doc kita connect dulu ke browser connect ke browser kemudian Anda tinggal masuk ke aplikasinya ke daftar aplikasinya kemudian tinggal buka Google Doc nah ini dia ada Docs sama tentu saja disini nanti Anda harus launching terdulu dengan akun dari Google Akun Anda atau ke akun Google Gmailnya silahkan digunakan oke itu cara menggunakan aplikasi pengolah kata baik di Google Doc ataupun di Google di Microsoft Word baik kita kembali ke Microsoft Word nah setelah ini apa kita akan masuk lagi ke teori kita tadi ke tahapan praktikum kita tadi yaitu membuat halaman cover akan membuat halaman cover disini sebenarnya kita bisa lakukan dengan memasukkan beberapa shape, picture atau apa yang sudah ada tetapi alhamdulillah Microsoft Word menyediakan fasilitas yaitu cover page jadi silahkan klik menu insert pilih cover page tinggal pilih cover page yang mana mau ini yang tersedia di template-nya untuk yang sampai 2010 ya contohnya kita akan membuat dengan aplikasi yang seperti ini biar lebih ilmiah ya oke nah kemudian disini kita tinggal ketik judulnya saja tinggal diketik judul ya contohnya nah bila hurufnya terlalu besar ini bisa kita kecilin titelnya ini ya jadi titelnya ini bisa kita kecilin nanti ya kan oke jadi kita kembali ke sini ini ukurannya jangan 70 dikecilin aja ya kecilin berapa ya nah ini oke sehingga nanti dia bisa lebih kecil ya nah ini dia kalau misalnya tidak ada abstraknya oke kita kalau tidak ada bagian yang ini ini kita kosongin aja subtitelnya tinggal dihapus ya jadi tinggal dihapus delete selesai ya kalau mau ada silahkan diisi ya nah ini kalau ada abstraknya boleh diisi ya atau boleh tadi subtitel tadi kalau memang mau dibuat oleh siapa ya kan ini kita isi dengan siapa ya kan nah misalnya ini abstraknya kalau tidak mau juga boleh bisa dihapus ya nanti ada alaman abstrak sendiri biasanya kalau beberapa jurnal ada alaman abstraknya sendiri ya kalau mau ya silahkan dipasang di sini oke misalnya kita tidak mau ini kita hapus delete ya nah ini boleh diisi tanggalnya tahunnya ya 2021 oke mau ditambah yang lain silahkan ditambah dengan tulisan lagi tambahan ya dengan textbox oke bisa ditambahkan ini ya misalnya kita mau pakai textbox apa ya ini kita tambahkan textbox disini kita draw ini ya hurufnya kita pakai huruf apa misalnya arial ukuran berapa misalnya ukuran 14 nah ini bisa kita tarik ke atas kita lebarin ataupun kalau mau pakai spasinya ini mau kita atur berarti kita atur dari spasinya jaraknya ya kita pakai 1 kemudian juga bisa kita atur spasi paragrafnya ini kan 10 ya kita pakai 0 ya lebih kecil kan bisa kita kecilin atau mau digedein lagi boleh ya selesai kalau tidak mau pakai kotak maka ini kita buang kotaknya kita tidak mau pakai kotak maka kotaknya kita hilangin no border kemudian kalau tidak mau pakai ini kita buat no color ya kemudian atau kalau mau buat transparent transparent kalau mau buat sama dengan ini bisa kita ambil juga sama dengan ini kulitnya ya oke transparansi nah 100% transparansinya oke kita cek di hasilnya bisa cek di file print preview nah kalau ada kotak ya oke kalau ada kotak berarti kita balik ke ini tadi ke kontak oke kotaknya kita buang begini ini nah ini kita tidak pakai kotak no border formatnya set outline nya no outline kosong ya sudah ada datanya mau diganti hurufnya silahkan diganti hurufnya oke itu dia tinggal dibuat simpan jangan lupa simpan misalnya contohnya ini buku ya nah ini oke cover selesai sekarang kita membuat daftar isi otomatis kuncinya apa kuncinya disini disini kita akan buat judul-judul ya maka kita akan ganti judul ini ya oke kita akan masukin judul ini disini di seksi ini nah sebelum kita masuk ke situ ini seksinya kita bagi dulu jadi di pack layout ini bisa dikasih brick ya brick section supaya nanti beda dengan cover dengan isi daftar isi ya kita pakai next section ini ya jadi seksinya udah beda jadi kalau yang di atas ini tadi sesi pertama ya sesi pertama pack one of two pack one of one itu ya oke nah seksinya udah beda oke navigation pen juga bisa kita hidupin nanti oke sekarang kita ke home kembali kesini kita akan buat judul ini heading 1 kita buat dia warna hurufnya adalah hitam ya kemudian areal tebal ukuran berapa ukuran 14 atau 12 nah biasanya kalau jurnal itu mengikuti tata aturan dari jurnalnya ya kalau dari ini ya kalau buat buku terserah sama penerbitnya atau dari anda sendiri ya oke kemudian kita buat dia rata ke tengah ya tulisannya hitam dan ini mau kita letakkan disini maka modifi atau update heading match selection jadi dia akan menyesuaikan maka nanti untuk judul kita akan pakai ini terus ya oke kita contoh buat daftar isi kata pengantar dulu ya kata pengantar kata pengantar bla 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 nanti isinya boleh ya tep tep nah ini kita akan buat normal normal kita akan buat kayak begini kemudian hurufnya untuk normal adalah areal kemudian ada identasi identasinya misalnya 1 spasis gini ukurannya adalah 12 ya oke normal biasa maka ini kita simpankan disini tinggal klik kanan update normal to match selection oke ini ya maka dia akan normal gini sedangkan yang ini heading 1 ya ini normal ya oke begitu nah kalau misalnya normalnya tidak mau pakai ini bisa juga tidak pakai masuk ya oke maka ini kita update kembali oke ya oke sudah masuk ya nah ini yang heading 1 kita pengantar tinggal diisi terus 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 oke kita break dia breaknya jangan lupa pakai pack juga boleh ya next pack juga boleh tapi karena dia masih satu seksi ya dalam kelompok ini oke mau dibagi perana juga bisa oke pack break oke sekarang kita mau buat daftar isi kita kembali ke heading ya tinggal buat daftar isi oke kalau misalnya nanti kita mau ada jarak antara daftar isi dengan ini nanti beberapa spasi ya bisa juga ya nanti kita tinggal atur ya oke yang jelas kita sudah buat heading 1 daftar isi kita buat sudah pakai normal normal kembali ya 12 tadi kemudian kita mau break lagi oke ke pack layout break lagi break oke kita buat daftar table nanti oke kembali ke home kita heading 1 daftar table oke isi nanti ya daftar table kita break lagi take break ya kita kembali ke home daftar table nah kemudian seterusnya nanti ya kita buat lagi heading 1 lagi daftar gambar ya kita break lagi kemudian kita buat lagi jadi kedua daftar lampiran kita break lagi oke kita kembali ke heading 1 lagi mulai kita isi bab 1 ya oke bab 1 ini misalnya judulnya adalah ketikum ya bab 2 nya apa dan seterusnya nanti ini kita ada masuk bab ya subbab ini misalnya kita ambil heading 2 heading 2 nya kita modifikasi ini warnanya hitam hurufnya arial 12 ya ini oke gitu warnanya hitam nah oke ini kita klik kanan update ya makanya jadi heading 2 untuk menjadikan sub ya 1 1 misalnya itu oke kembali ke normal nanti kita buat lagi untuk sub bahasaan kedua aplikasi ya dan seterusnya oke nanti bisa dipikirkan jadi kita buat kerangkat penulisan dulu ya oke kita kembali ke brick ini kan seksinya beda tadi ya ini seksinya beda dengan yang tadi maka karena beda seksi ini kita bagi seksinya back layout brick next page ya next page oke jadi yang ini beda dengan ini tadi ya kalau kita lihat di home disini ini ada beda next page ya jadi dia balik ke next page sendiri oke oke jadi beda seksinya ya nah demikian seterusnya nanti kita mau buat untuk bab 2 maka juga sama kita back layout brick next page ini kembali ke home kita buat lagi heading 1 ya kan oke normalnya kemudian nanti kita buat lagi next page ya dan seterusnya ya oke nah nanti bisa ditambah nah sekarang kita masuk ke pratikum berikutnya membuat daftar isi otomatis ya oke nah caranya gimana kembali ke halaman daftar isi kita bisa lihat navigation pane nya belum ada disini nah ini dia daftar isi ya nah ini jadi navigation pane itu pentingnya disini dari tata rapi ya oke sekarang kita akan buat daftar isi otomatisnya kita ke reference kemudian table of content kemudian kita pilih modelnya yang mana misalnya kita pilih ini ya atau mau dibuat ini chartable of content kita pilih heading ini boleh table leadernya ini from template bisa mau klasik kayak begini mau yang from template kayak gini ya nah kalau misalnya tadi tidak menggunakan style heading 1 heading 2 dan sebagainya ini bisa kita ganti table of content levelnya heading 1 heading 2 heading 3 nya yang mana ya oke ini bisa kita ganti tapi kalau gak ada dilewatin aja ini kalau ada modifikasi mengenai table of content nya mau huruf apa ya kemudian tata paragrafnya mau rapi atau gimana ya kan nah ini oke kita buat kayak gini aja oke kalau sudah tinggal oke dan terakhir kita oke set jadi dia ya alhamdulillah sudah nambah jadi otomatis ya nah kalau mau modifikasi tadi ini juga bisa kita modifikasi nanti berikutnya tinggal di table of content ya nanti kita remove boleh atau kita modifikasi kita update nanti ya paragrafnya baik dari stylenya berapa ya ini otomatis dan kalau ini bertambah bertambah begitu selesai untuk daftar isi otomatis dan seterusnya kalau kita mau pakai tabel gambar daftar gambar kita tinggal klik di daftar tabel oh ini daftar tabel ada dua ya daftar tabel daftar gambar oh ada dua ya dibuang satu lah nanti ya oke oke kita tinggal break ya oke ini ya daftar tabel daftar tabel nanti kita disini ya home nah ini kita buat daftar tabel data tabel nanti di reference juga tapi nanti kita menggunakan insert table of figure ya insert table of figure nah ini kita atur jangan figure kita buat daftar tabel ini kan udah ada tabel ya tabel bahasa inggris kalau kita mau modifikasi kita modifikasi dulu ya modifikasi ya namanya apa ya bisa diatur ya oke kalau mau dibuat sendiri juga bisa ini kita buat baru ya kita buat baru misalnya kita buat baru ya disini tabel of figure nanti kita buat bukan caption labelnya ya caption labelnya kita ganti sendiri ya new caption oke kita lihat tabel of figure nya ini ada balun type nya tulisannya bisa kita ganti oke kalau sudah dimasukkan tinggal di oke aja ya ini karena gambar belum ada ya jadi kita belum masukin oke nanti kita lanjutin baik demikian contohnya silahkan dipraktikin ya mudah-mudahan bermanfaat sampai teruskan pratikum nya oke siapin bahannya ya kita buat kita ketemu lagi baik berikutnya sudah data isi data tabel data gambar dan seterusnya tinggal ngetik ya tinggal ngetik penomoran halaman oke kita akan masuk ke penomoran halaman oke penomoran halaman jangan lupa tadi kita navigasinya boleh dimatiin dulu oke kita coba masuk ke back setup nya ya back setup nya di layout ini termasuk paper tadi ya paper tadi misalnya kalau mau kita ganti jadi A4 boleh ya A4 ya A4 semuanya whole document ya whole document A4 oke ya kemudian kita atur lagi layout ya layout itu different perspective sudah oke ya oke itu jadi setiap awal beda nanti ya oke begitu selesai ini sebaiknya juga di awal oke selesai nah maka tinggal berikutnya lagi atur halaman oke kita masukin nomor halaman untuk session pertama kita akan masukin halaman ini di bawah biasanya mulai dari kata pengantar ya oke kita akan masukkan back layout ke header puter ya ke insert header puter kita masuk ke puter puter kita akan buat isinya oke kita custom aja ini ya oke kita akan buat nomor nya di sebelah kanan atau di tengah kita akan masukin nomor halaman disini nomor halaman nya gimana insert pack number nya pack number nya di bawah tadi yang bawah tengah ya kurang posisi tapi ini modifikasi pack kita format dulu bukan pakai add ini kita pakai yang ini oke kemudian mulai dari 1 dari i1 i2 ya kulit mulai dari i2 oke i2 kulit karena cover kan di tunggu 1 oke nah ini same ini kita buat tidak same as previous senevrius senevrius maka kita aturnya di design ya ini tidak sama dengan sebelumnya tidak kita linkkan dengan sebelumnya ya jadi kalau disini kan gak ada ya di kulit gak ada nomor nanti di bawahnya ada di daftar isi pun juga ada sama ini juga sama senevrius 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 ini kita linkkan to previews ya link to previews oke kita pindah ke next sesi sesi kedua untuk yang halaman ganjil tadi halaman ganjil genap ya halaman ganjilnya sama aja halaman ganjil kita masukin juga pack number di bottom of pack di tengah ya 3 senevrius nah kemudian di next session nya nah ini nah ini beda ya ini beda maka kita tidak link to previews oke kemudian pack number nya ini kita buat pack number nya ini kita modifikasi format pack number start nya halaman 1 kayak begini mau nambahkan capture nya boleh oke kemudian halaman genap nya kita mau taruh di atas misalnya ya halaman genap nya nah ini kita tidak sama jadi ya atas nya juga tidak sama yang untuk bagian go to header ini tidak sama kecuali kalau mau disamai ini ya mau disamai oke ini untuk kalaman genap nya karena kan different ini perspek nya oke ini kita format pack number nya pack number continue from view section halaman 2 oke kalau sudah tinggal close selesai ya maka nanti halaman ini ada 2 3 4 ya 5 dan seterusnya akan bertambah 6 ini 7 dan ini nanti halaman 1 halaman 2 dan seterusnya ya oke nah begitu juga kalau kita lihat di view pane di navigation panel kan nanti ada cantik ya ini di daftar isi tadi juga otomatis ini kalau mau kita buat mengatur ulang tinggal klik kanan update field ya update entire table juga boleh entire table nah maka dia nomornya sudah berubah ya sesuai dengan data namanya ya oke otomatis demikian selesai pratikumnya tinggal membuat daftar pustaka dan isi ya daftar pustaka nanti kita gunakan mendelay mendelay itu ada di reference ini mendelaynya mengenai penginstalan mendelay silahkan lihat video pembelajaran terdahulu oke saya kira itu nah untuk kalian yang belum ada mendelay silahkan pakai citasi yang sudah ada disini bisa tinggal milih citasinya pakai apa pakai apa atau pakai yang mana ya silahkan dipakai nah itu nanti untuk buat daftar pustaka otomatis juga oke sampai sini dulu pelajaran kita hari ini bila topik daya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati